Papirsa, pemerintah Indonesia hari ini akan mengirim bantuan kemanusiaan untuk keluarga di Palestina. Ya, bantuan tersebut akan dikirim menggunakan pesawat Hercules dan Airbus Cargo. Jurubicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan melepas bantuan kemanusiaan untuk keluarga Palestina. Pelepasan bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jubir Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan dikirim melalui Bandara El Ares Mesir. dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah yang paling dekat dengan pintu rafah yang menjadi satu-satunya akses keluar masuk, termasuk evakuasi dari Palestina ke Mesir. Terlebih, Indonesia tidak bisa menyalurkan bantuan langsung ke wilayah Gaza. Dan tercatat hanya ada tiga pihak yang diizinkan Israel untuk membawa bantuan masuk, yakni Bulan Sabit Merah Mesir, Palang Merah Internasional atau ICRC, dan Badan Perserikatan Bangsa-bangsa. Terima kasih telah menonton! Pada pukul 8.30, namun di sini masih menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo karena Presiden Joko sendiri yang akan melepas langsung bantuan ini nantinya ke Palestina. Totalnya ada 26 ton bantuan yang berasal dari berbagai pihak, yaitu ada dari PMI, Basnas, HFI, Kementerian Pertahanan Indonesia, dan juga ada dari Relawan Kitabisa. Sebuah bantuan ini telah tiba kemarin dan akan berangkat hari ini. Bantuan ini juga ada bermacam-macam, ada dari generator listrik, kantor mayat, ada masker respirator, sarung tangan latex, begitu juga obat-obatan, dan keperluan wanita dan juga anak-anak. Valendo juga Jason, bantuan ini nantinya tidak akan langsung diantarkan ke Gaza, namun ada beberapa, ada rutenya, yaitu retu bantuan ini dimulai dari Jakarta, dari Halim, nanti menuju ke Aceh, lalu ke Yangon, Myanmar, lalu ke New Delhi, India, selanjutnya ke Abu Dhabi, ke Jeddah, lalu baru sampai ke El Arish, Mesir, yang akan tiba di tanggal 6 November mendatang. Ada pertanyaan kenapa harus melalui Mesir, karena El Arish ini, wilayah El Arish ini merupakan wilayah yang paling dekat dengan pintu Rafa, dan juga wilayah itu merupakan satu-satunya akses keluar masuk evakuasi dari Palestina ke Mesir. Selain itu juga Indonesia ini tidak bisa menyalurkan bantuan langsung ke wilayah Gaza, karena hanya ada tiga pihak yang diizinkan untuk membawa bantuan masuk, yaitu Bulan Sabit Merah Mesir, Palang Merah Internasional atau ICRC, dan juga PBB yang mengurusi pengungsi UNRWA. Dan juga memang Valen dan juga Jason, pengiriman bantuan dari Indonesia ini bekerja sama dengan PMI Mesir dan juga PMI Internasional, yang mana obat-obatan atau perlengkapan wanita anak dan barang-barang esensial lainnya nanti akan diserahkan dari PMI Indonesia melalui ke PMI Mesir, dan nanti diorganisir melalui PMI Internasional, dan nantinya akan disalurkan melalui Gaza. Dan selain itu memang bantuan ini merupakan bukti konkret dari dukungan Indonesia terhadap perdamaian dan juga kemanusiaan di dunia. Dan sampai saat ini kami awak media masih menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo untuk tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dapat saya katakan disini sudah ada Panglima TNI Yudho Margono, ada juga Kapolri Listio Sigit Prabowo, ada juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Untuk itu nanti kita akan pantau bagaimana jalannya pelepasan bantuan dari Indonesia ke Palestine yang akan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Valen dan juga Jason. Terima kasih Nurul Zenita untuk informasinya langsung dari Halim Perdana Kusuma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.